Hai Assalamu'alaikum guys, kita lagi ada di Jagat Satwa Nusantara, Taman Mini Indonesia Indah, dan ini katanya, ini bareng Akbar dan juga Fardan, katanya ada kabar gembira, makanya ini luar biasa, ini sebuah pencapaian untuk lebaga konservasi, kalau bisa mengembang biakan satuannya, apalagi satuannya itu yang sangat langka, susah ditangkarkan, dan bisa berkembang biak di sebuah penangkaran itu luar biasa ya? Luar biasa, aduh, ini dan ini eksklusif banget buat The Hakims ya, karena ini tadi juga ada, masuk ke area ini aja, tidak sembarangan orang, dan kita masuk ke area penangkarannya, betul, jadi apa ini? Oke, jackpot-nya adalah, Tadaday, masuk ke setelah aja, kita masuk ke setelah aja, boleh-boleh, kita tunggu dulu, tunggu dulu guys, tunggu dulu, yuk kita masuk dulu, masuk ke setelah, ini area penangkaran, jadi kita langsung aja ya, tebak-tebak buah manggis, Kita lihat, merah, 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 merah banyak, angsa boiga, angsa boiga udah sering, angsa boiga yang dari Papua, Lu baru lihat angsa boiga, baru lihat ak, teman-temannya turur luk topeng, kalau AA kan banyak tuh turur luk topeng ya? Turur luk topeng sekarang lagi bertelur lagi, dan bertelurnya tuh di area kura-kura, jadi gini, di aviari itu kan dibagi dua kura-kuranya, karena turur luk topeng disini bertelur terus, kura-kuranya diungsuin, Nah kemarin kura-kuranya, iwan pas ke rumah aku loh, iwan pas ke rumah aku itu, nah si kura-kuranya dimasukin disitu, eh turur luk topengnya bersarang lagi, dan sekarang telurnya udah tiga, dan udah gitu, dan saat ini kita biarkan, trur luk topeng berdampingan dengan kura-kura, jadi gue mau lihat, karena trur luk topeng juga kan di tempat gue tuh udah agak overpopulasi, bahkan ada beberapa mau kita sumbangkan ke beberapa aviari lain, Nah kita mau ngelihat bagaimana si turur luk topeng mempertahankan si telurnya bersama dengan kura-kura di sekitarnya, jadi mereka tuh galak banget jadi dipatuh-patuhin kura-kuranya, jadi gue mau lihat sampai dia nanti menetas. Ini yang gue salut dari The Hakims ya, ini penangkaran ya, penangkaran resmi, ini lembaga konservasi, tapi yang dilakukan menurutku baginya dari riset, dan risetnya tuh mendalam gitu, gimana sih interaksinya jadi interaksi positif dan negatif tuh dalem banget keren, teman-teman. Kalau begini mereka mempertahankan hidupnya, ntar ketika menetas, anaknya tuh berarti seperti apa, karena itu beresiko juga sebetulnya, tapi ya udah. Itu yang dilakukan lembaga konservasi, keren sekali. Nah kita belum tahu disini ada kabar gembiranya hewan apa, lanjut lagi, angsa hitam, disini udah berhasil juga, bukan, bukan angsa hitam guys. Jadi guys jangan protes dulu, itu kok kandangnya kecil-kecil tidak, ini jadi gini, kalau disini kandangnya besar-besar ada di luar, tapi untuk penangkaran tuh kenapa kandangnya tuh tidak terlalu besar? Dia kandangnya harusnya agak sedikit lebih kecil, karena supaya si pasangan itu lebih sering ketemu, mereka lebih sering berinteraksi, jadi lebih sering kembang dia. Jadi seperti kura-kura suka tadi gue juga kan, ketika di aviari, gede banget, justru gak kawin. Begitu ditaruh di tempat yang lebih. Karena sebelumnya kan di tempatnya sebenarnya tuh agak sempit, terus kawin dulu juga. Ya, akhirnya kita dipindahkan lagi, eh kawin lagi. Jadi kadang-kadang mereka tuh jadi ketika, tapi tetap ya kenyamanan, fasilitasnya harus tetap diberikan. Jadi mereka yaudah, pilihan hiburannya yaudah kawin. Selamat pagi, mau berenang ya? Ya tunggu ya, belum jadi ya. Yang udah jadi tuh kaosnya dong, kaos Bella Berry, tuh liat tuh. Keren ya, so sweet banget ya, tuh. Ah Bella Berry. Mau, tau dong caranya. Giveaway boleh, tapi kalo mau pengen itu ah pengen dapetinnya beli, yaudah deh. Cari informasinya di e-commerce gue, di IG, ataupun TikTok, oke? Sip, thank you. Ini dia kaos Bella Berry. Nah, di sini ah ada dua kasarnya primary program kita ya. Yang pertama Langjawa, ini yang indukan. Yang sudah berhasil kan dua kali. Dan ini, Langjawa ini ketika bertelur dan menetas, gue menjadi salah satu. Saksi hidup. Iya, salah satu yang dikasih kesempatan juga ngeloloh dan lain-lain. Saksi hidup, bagaimana Langjawa ini berhasil di Taman Mini Indonesia Indah bersama Danjaga Satwa. Lihat, itu jantan yang kiri, kanan yang lebih besar betinanya. Nah, lebih kecil. Yang jantan? Yang jantan, betina lebih besar. Jadi di dunia Raptor, betina itu lebih... Besar? Yes. Lebih agresif. Lebih kuat. Yang betina? Iya. SSTI, suami-suami tahu istri. Lebih kuat tuh maksudnya gimana? Dia misal takedown mangsa yang lebih besar dibandingkan dengan yang jantan. Misalnya yang jantan bisa maksimalnya ngebunuhnya merpati gitu. Kalau yang betina tuh bisa, ayam-ayam juga bisa dihajar gitu. Oh. Dia lebih kuat dan lebih agresif di sarang. Ngejagain sarang. Oh gitu. Iya. Kalau lihat ya, dadanya kan lebih tebal yang betina yang kanan. Iya. Yang berselopat, kan? Lebih... Ya, lebih... Yang betina yang kanan ini? Yang kanan, betul. Oh ya, dan mungkin karena dia juga ada buat tempat telurnya juga mungkin. Ya, betul. Tapi lebih galak si betinanya daripada jantannya? Lebih galak betina. Oke, tapi kalau dibandingkan gini kan sepasang jantan betina terlihat beda ukurannya. Iya. Kalau ketika mereka sendiri kan tidak ada pembanding. Betul. Secara fisik ada bedanya nggak? Kalau secara fisiknya, ayah yang paling mudah dilihat ya. Kalau orang itu kakinya. Jadi kalau kakinya dia tebal, tulangnya. Tulang kakinya tebal, sama paruhnya lebih panjang. Lebih panjang dibanding itu, dia pasti betina. Oh. Kayak gitu perbandingannya sama. Paruh lebih panjang ya? Iya. Sama ekornya, kalau yang betina lebih oval. Kalau yang jantan lebih lurus. Oke. Kayak gitu. Walaupun ujung-ujungnya memastikan 100% dengan tes dengar ya? Sebaik dari darah maupun pakai bulu. Karena sekilas dari warna itu sama ya? Mirip. Tapi secara... Nah itu kayak paruh itu juga kan harus ada pembanding juga. Benar. Ini beruntung ada jantan betina jadi bisa terlihat. Kayak paruhnya yang satu lebih menukik, ekornya lebih oval dan lain-lain. Itu betina, ini jantan. Ini sudah bertelur lagi katanya? Ini yang ini tahun ini sepertinya masih belum, tapi dia sudah sempat bangun sarang berapa kali. Sarangnya di mana sih? Di atas kan? Itu sarangnya. Oh, disiapin ke sini. Bangun sarang. Tapi sama dia kemarin sempat dilepas lagi. Mungkin kayaknya belum ketemu suhu sama belum ketemu nyamannya ya. Karena dia baru satu tahun di sini. Ini kan kandang baru nih, kalau ingat dulu kan kita pakai kandangi dalam aviary. Iya, iya, iya. Jadi penyesuaian kandang baru. Nah justru yang kita mau kasih led surprise, kandang baru tapi udah... Jadi. Bukan nih, ini jadinya. Bukan. Tapi ada bunganya di yang elang-elangan? Yes, pasti. Oke, oke, oke. Tapi sespesial apa? Apakah elang ini jarang sebelum kita lihatin? Ini elangnya sangat eksklusif karena di Indonesia itu belum ada yang ngembang biakin. Bahkan di dunia pun kita mencari jurnalnya sangat sedikit. Yang itu pun mereka hanya baru berhasil menelurkan. Yaitu di Sri Lanka. Nah di dunia ini saya rasa belum ada ya Pak ya. Belum ada. Di penangkaran? Di penangkaran. Jadi ini elangnya bukan elang Indonesia? Elang Indonesia. Keren. Elang Indonesia, tapi udah ada di beberapa negara tetangga. Tapi dimanapun di penangkaran belum ada yang berhasil sampai menetaskan. Karena sekali lagi, di awal kan gue yang ngomong bahwa keberhasilan sebuah penangkaran atau lebar konservasi adalah ketika bisa mengembang biakan. Yes! Elang apa? Maju lagi. Maju. 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 Silahkan. Elang ikan kepala aku. Elang kepala abu atau elang ikan yang berasal dari? Iya ada di Asia Tenggara. Nah ini semua sebuah teriakan mengusir. Wuh, dia gak seneng. Kayak gitu. Oke. Tuh. Dia nyuruh kita pergi dari sini. Oke oke oke. Kayak gitu. Ini A, mungkin A sedikit heranin. Kenapa dia suka ngebawa metal. Kerepakan ini. Iya. Jadi sifat aslinya burung ini. Jadi sifat aslinya burung ini dia lebih seneng kalau ngebawa pakan itu secara utuh besar. Jadi kalau dia habis ngambil pakan dia selalu mengira itu makanannya juga tuh A. Bagian dari pakannya juga. Tapi setelah dia bawang emang gak dia apa-apain sih. Jadi sama dia kadang-kadang saya lihat si tray pakannya ini dipakai buat neduh-neduh juga tuh. Karena di situ A, lihat di situ juga ada tray pakannya tuh sama dia dipakai. Jadi sebetulnya tray pakannya itu di bawah. Di sini A. Nih, di sini. Di sini. Biasanya di bawah sama dia. Oh di sini. Di sini. Biasanya di sini guys. Biasanya di sini. Nah, biasanya. Olang itu cuma ngambil makanannya doang dan udah pergi lagi. Iya. Dia bawa sama tray-traynya. Iya. Saya rasa ini, mungkin ini salah satu pasangan yang unik ya A. Karena saya gak pernah ngelihat mereka sampai ngebawa tray kayak gitu. Cuma mereka doang nih. Yang unik banget mereka berdua. Ini aneh. Oh, dulunya kali dia jadi pemis aja. Suaranya jadi begitu. Oke. Kita punya CCTV-nya. Ini aneh. Ini aneh. Ini aneh. Nah, itu lagi ngeram. Lagi ngeram. Oh my god. Ini sekarang. Iya. Sedang. Oh, jadi di situ ada CCTV. Nih guys. Kita tuh di Hakimsa minus CCTV. Ini gak bisa di zoom ya. Bisa. Lagi ngeram. Guys nih. Ini si betinanya dari elang kepala abu. Atau elang ikan. Berdasarkan dari Asia Tenggara. Ternyata tidak hanya Indonesia saja. Betul. Karena mereka tuh emang. Ya, orang. Kalau berumah, migrasi juga. Migrasi. Ini sedang ini? Iya. Lagi ngeram. Nanti aku kasih lihat ke AA. Aku kirim file-nya. Yang mereka tukeran. Lagi ngeramnya tukeran. Lagi ngeramnya tukeran. Itu kita dapat tuh. Momen-momen mereka. Si ceweknya makan. Istirahat. Cowoknya ngeram. Begitu dia selesai. Dia langsung balik lagi. Cowoknya langsung. Pergi lagi. Oke. Jadi kalau kita bisa ngeram 80% 70-80% Waktunya betina yang ngeram. Betina yang ngeram. Walaupun jantan ikut membantu mengerami. Ini nilai nih. Ini realnya guys. Itu hari Kamis. Jam 10 lebih 5. Betiknya terus-terusan berjalan nih. Iya. Ini beneran live sekali. Iya. Dia diem ya. Oh enggak deng. Gerak-gerak dikit. Nanti kita bisa ngelihat yang lebih jelas. Dari dotar samping. Nanti kita jalan ke situ. Yaudah yuk. Oke. Kita intip guys. Oke. Oke. Sampai di sini. Oke. 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 Oke oke. 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 Terima kasih telah menonton 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 CCTV terus disana kan ya, karena kalau buat gue tuh ya, kalau lagi mereka bangun sarang, mengeram, menetas, meloloh, itu tuh yang paling seru banget. Iya, kita ngeliatnya juga, aduh ada dokumentasi tuh jadi banyak renang-renangan ya, ayah, oke, kita liat, yuk, let's go, kita ke sarang secara alaminya. Oke guys, kita menuju ke balik kandang elangnya, melihat sedikit lebih dekat dengan si sarangnya itu ya. Yes, ini dia kelihatan, mulai kelihatan dari sini, iya, itu kan, ah guys, kelihatan guys, kelihatan kan, oh my god, aduh, ini nih, ini orang-orang pernah tau gak sih disini? Mudah-mudahan gak tau, karena kita rencananya mau lebih nutupin takut stres, ah, kita mau nambahin nih, takutnya dia jadi stres, jadi kita, udah deh, yang penting kita maksimalin, mudah-mudahan gak ada tangan-tangan iseng, tapi ini kelihatan. Dari sini, cepet, kelihatan, tuh, 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 tuh. Yah, nunduk lagi. Tadi si bertindanya gibi, terus ngeliat gitu, dia langsung ngumpet. Tuh jantannya tuh, jantannya nyusul tuh. Jadi guys disitu tuh kita lihat ada CCTV nya juga lagi di area situ. Ini kenapa gak ditutup banget karena mereka awalnya terbiasa dibuka jadi kalau ditutup abis takutnya mereka juga jadinya berbeda. Oh salah satu trik mereka, mereka langsung gitu menutupin si telurnya. Menjemunyikan diri tapi jantannya langsung mantau tuh. Coba ya kita mundur sebentar, nanti kita tantau dari jauh. Ini jamnya bener tuh 10.46 tuh. Ini beneran sama banget. Coba. Baruk gak? Belum. Deteksian. ini udah mulai oke kita tinggalkan mereka yang sedang mengeram guys biarkan dan kita doakan saja ya guys ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita akan ada kabar terbaiknya nanti kita liputkan lagi kesini ya tunggu kabar terbaik lagi dari jaga satwa nusantara taman mini indonesia indah udah pernah sini belum kalau belum aduh kebangetan datang sini ya kalau UG nya juga jaga satwa nusantara thank you Fardang bye-bye Assalamualaikum Cusco selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati